Provinsi Jambi masih banyak kekurangan guru kejuruan, pasalnya setiap tahun terdapat ratusan guru yang pensiun atau memasuki Purnabakti. Tahun 2023 ini terdapat 160 guru yang memasuki masa pensiun. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat setiap tahun terdapat ratusan guru di Provinsi Jambi yang memasuki masa pensiun. Sedikitnya di tahun 2023 terdapat 160 guru yang sudah memasuki masa pensiun atau Purnabakti. Banyaknya guru kejuruan yang memasuki masa pensiun, membuat Provinsi Jambi kekurangan guru kejuruan, khususnya di Sekolah Mendengar Atas atau SMA dan Sekolah Mendengar Kejuruan atau SMK. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kepegawaian atau GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ilham Kolik, mengatakan ratusan guru tersebut memasuki masa pensiun secara normal, yakni di usia 60 tahun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menutupi kekurangan guru kejuruan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK yang sedang berlangsung. Untuk pensiun, saya pikir itu di kisaran angka 160-an yang guru-guru yang pensiun. Pensiun maksudnya adalah pensiun secara normal, karena membatas usia pensiun. Tetapi bisa saja, misalnya pensiun karena disipliner, ataupun bisa saja karena misalnya menitul dunia, itu yang terjadi. Kalau untuk menutupi pensiun itu, kekurangan guru tentu, kalau tahun ini kita buka formasi itu adalah 1.700 formasi B3K khusus guru ya. Dan itu tersebar di kabupaten kota nantinya. Kemudian formasi itu muncul, karena memang itu berdasarkan analisis kebutuhan kita per mata pelajaran. Kabit GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ilham Kolik mengatakan, kurang lebih Pemprov Jambi masih kekurangan 5.000 guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB.